Ya baik teman-teman jumpa kembali di channel saya, disini saya akan sharing tentang kekhawatiran teman-teman yang mengalami pertumbuhan jamur bonggong jagungnya itu tidak sesuai biasanya normalnya itu biasanya 15 hari, bahkan bisa lebih, bahkan bisa sampai 1 bulan, ataupun bahkan lebih dari itu Nah disini saya akan sharing masalah yang seperti itu ya, supaya teman-teman itu bisa tidak panik lah seperti itu So, ulasannya saya bahas di video kali ini ya, semoga setelah nonton video ini teman-teman itu tidak ada rasa panik dan khawatir lagi seperti itu Nah pertama-tama penyebab jamurnya teman-teman itu lama, pertumbuhannya itu Faktor pertamanya itu bisa diakibatkan terlalu banyak pupuk ureanya teman-teman Jadi misalkan teman-teman memperbanyak pupuk urea, tapi penyiramannya itu tidak sesuai Itu akan mengakibatkan pertumbuhan jamur itu lebih lama teman-teman Cara mengatasi hal yang semacam ini, yang mungkin ini kebanyakan teman-teman ini dialami ya Hal yang seperti ini, pasti teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal yang seperti ini Cara mengatasi hal yang seperti ini Sebetulnya sulit untuk diantisipasi ya Kalau sudah dari awal sampai 15 hari misalkan belum tumbuh Itu sebetulnya sulit diantisipasi teman-teman Makanya pertumbuhan jamurnya itu sedikit lebih lama Karena dari awal penebaran teman-teman itu nyiramnya itu tidak sesuai Jadi setidaknya teman-teman di hari pertama sampai hari ketujuh ya Itu benar-benar mengikuti yang saya anjurkan terlebih dahulu Seperti itu Nah ketika 8 hari pakai logikanya teman-teman itu sudah aman Sebetulnya mau disiram 1 hari Mau disiram 2 hari sekali itu masih aman teman-teman Itu yang jadi masalah dari hari pembuatan sampai 7 hari Itu kalau tidak sesuai Itu yang akan mengakibatkan jamurnya teman-teman itu Tidak maksimal nanti untuk pertumbuhannya Yang pertama Tumbuhnya lama Bahkan kecil-kecil itu pun sudah tidak bisa produktif seperti itu Kecuali teman-teman sudah Punya pengalaman banyak ya Insya Allah sekalipun tumbuhnya di 25 hari bahkan 1 bulan itu akan tetap bagus Saya sendiri pun ngalami hal yang seperti itu Nah kenapa fenomena seperti itu ada di bonggol jagung Iya teman-teman faktornya biasanya di curah hujan seperti ini Ini kebanyakan terjadi faktor hal yang seperti itu Sebab Ya akibatkan suhu kumbung itu tidak Normal ya Ibaratnya seperti itu Kecuali tempat yang beratap atau di dalam ruangan itu sedikit Tidak akan mengalami gangguan Beda halnya dengan yang di luar ruangan Kalau di luar ruangan Otomatis kena pengaruh dampak dari cuaca Seperti itu Jadi poinnya biar teman-teman itu tidak mengalami hal yang Tidak diinginkan Setidaknya dari hari pertama sampai hari ketujuh Itu sesuai yang saya anjurkan Cara penyiramannya Jadi dari hari pertama sampai hari ketujuh itu Tetap disiram pagi sore Jangan putus Nah di hari ke delapan Teman-teman mau siram dua hari sekali Itu tidak ada masalah Seperti itu Sebetulnya Teman-teman misalkan ya Misalkan teman-teman punya cara Bahwasannya nyiramnya saya terlalu banyak Itu kan sesuai karena takaran starter Teman-teman jika ingin Jika ingin tidak terlalu banyak merawat Teman-teman kurangin pupuknya Seperti itu Jadi misalkan pakai panjang lima meter Terkali lima puluh pakai pupuk satu kilo Itu cukup disiram satu hari satu kali Itu tidak ada masalah 15 hari itu tumbuh Tak jamin Jadi ini kan Kenapa saya memberi Tahap dikasih pupuk Tiga kilo bahkan empat kilo Saya kemarin sharing ya Ke teman-teman ya Karena dari banyaknya pupuk Itu teman-teman akan mengalami Lebih memperlama masa panen Teman-teman Dan jamurnya itu lebih Kualitasnya itu lebih Besar ya Seperti itu Wajar kalau misalkan 15 hari itu tidak tumbuh Kemarin yang saya share Yang Tahap kedua Cara pembuatan jamur bonggol jagung Itu saya akan share 25 hari baru tumbuh Kayak gitu Jadi kalau teman-teman pemula Yang misalkan gak punya Masih belum Punya pengalaman Itu otomatis akan kaget Jika pakai Takaran yang seperti itu Makanya di channel ini Saya selalu Memberi tahapan Untuk teman-teman semua Supaya teman-teman itu Bisa berproses Seperti itu Jadi nanti Teman-teman bisa mengira Bahwasannya ketika Pupunya sedikit Ketika pupunya sekian Itu akan ada perbedaan Teman-teman Karena kalau Terlalu kebanyakan pupu Logikanya ya Teman-teman itu Bonggol jagung Sebetulnya kan itu Tumbuh jamur Jadi ketika Ditaburi pupu Itu sebetulnya Jamur yang Akan tumbuh Dari bonggol jagung Yang alami Yang tanpa pupu Itu mati teman-teman Itu nanti akan terganti Dengan Proses awal Kayak gitu Jadi tumbuhnya jamur itu Lebih besar Seperti itu Nah teman-teman mungkin Paham ya Logika Yang saya Bangun ini ya Tapi Nanti misalkan Terjadi sesuatu Misalkan Betul adanya Tumbuh sekalipun lama Tapi tumbuhnya kecil Pasti teman-teman Akan bertanya kembali Seperti itu Cara merawatnya Gimana Seperti itu Nah Jika sudah terjadi Seperti itu Itu kecilnya jamur Yang tumbuh Itu kan sudah Melewati Batas ya Ibaratnya seperti itu Terlalu banyak Media itu Sudah mati Karena pupuk Yang kekurangan Air Pertama Seperti itu Dan yang kedua Itu bisa jadi Korea itu Sudah menguap Atau Atau sudah Hilang lah Seperti itu Jadi teman-teman Itu kan Apa ya Intinya teman-teman Itu Butuh proses lah Seperti itu Dan setidaknya Di antara Sepuluh orang Yang belajar disini Setidaknya Lapan orang itu Berhasil Sudah seperti itu Gambarannya Seperti itu Jadi perkara ada Yang tidak berhasil Ya teman-teman Tetap sabar ya Tetap Melakukan Perubahan-perubahan Seperti itu Apanya Yang sekiranya Tidak sesuai Seperti itu Jika Terlalu kebanyakan Air itu Juga tidak bagus Logikanya Bahwasannya Ketika teman-teman Siram Misalkan pupuk Pupuk itu kan Disiram Otomatis Cairan pupuk itu Masuk kepada Bonggol jagung Seperti itu Nah ketika masuk Ke bonggol jagung Ini teman-teman Tidak ada jedah Misalkan Misalkan Makanya kan Di saya itu kan Ada jedah Di pagi itu Disiram Otomatis itu pupukkan Masuk ke bonggol jagung Nah suri harinya itu Kita barengi Disiram lagi Seperti itu Terus Seperti itu Nah ketika teman-teman Berhenti Misalkan Nah ketika Ini dilakukan Terus menerus Tanpa dikurangi air Itu Urea itu Tidak Bagus Untuk ke media Bahasanya Terlalu Terlalu Banyak mencair Kayak gitu Dan mencairnya Bisa terbawa Arus air Yang Tersiram Ke paling bawah Jadi dari situ Jamurnya teman-teman Itu Tidak tumbuh Maksimal Dan ketika Pupuk itu Kekurangan air Ketika masuk Kepada Bonggol jagung Lalu teman-teman Biarkan Tidak disiram Nah disini ini Yang meletak Nah disini ini Letaknya Bahasanya Media itu Bonggol jagung itu Yang mau tumbuh Jamur itu Tidak bisa Karena mati Karena gak bisa Dibarengi sama air Nah Logika seperti ini Intinya apa ya Kalau Saya yang jelasinnya Teman-teman harus Dipahami lah Seperti itu Kayak gitu Sekalipun Di saya Dari awal Sampai hari pertama Sampai hari ketiga Itu Nyiramnya Airnya banyak Tapi itu kan Ada jedanya Teman-teman Misalkan pagi ya Itu kan jedanya Ke sore itu kan Sudah berapa jam Kayak gitu Jadi Udah terserap oleh Bonggol jagung Nah kita barengi Disiram air Nah sedang dari sore Ke pagi lagi Itu kan jedanya Berapa jam Seperti itulah Gampangannya Jadi kalau teman-teman Pas buat Disiram Besok disiram Itu gak bisa Teman-teman Gak bisa seperti itu Itu malah Bonggol jagung itu Malah Gosong ya Malah gak tumbuh jamur Adanya Kayak gitu Sekalipun tumbuh itu Nanti kecil Teman-teman Jadi teman-teman Intinya Saya selalu Katakan Butuh proses Bahwasannya Ketika teman-teman Buat Pasti Melalui tahapan Yang seperti itu Jadi setidaknya Video ini Sudah tidak Membuat Teman-teman khawatir Untuk terus Berbudidaya Jamur Bonggol jagung Seperti itu ya Oke mungkin Sekian untuk video Kali ini Semoga Bermanfaat Dan rasa khawatirnya Teman-teman Itu sudah Hilang ya Baik teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh